Assalamualaikum Hello everyone, welcome back to my channel Hari ini saya mau buat celengan bentuk rumah seperti ini Ayo kita mulai Siapkan dulu bahan-bahannya ya 2 buah kardus bekas susu Kain flanel Penggaris, pidol, gunting Dan lem tembak Langsung aja kita bikin Pada bagian depan kotak susu Kita ukur sepanjang 12 cm dari bawah Lalu kita garis Pakai pidol Kemudian bagian belakangnya Kita ukur sepanjang 17 cm dari bawah Kita tandai juga dengan pidol Untuk bagian samping kotaknya Sebelah kanan dan kirinya Kita tarik garis Dari titik 17 cm yang di belakang Ke titik 12 cm yang di depan Seperti dalam video Kemudian di kotak bagian belakang Kita buat garis tepi 1 cm Dari samping kanan kiri Dan 2 cm dari bawah Kita buat garis Kita beri tanda pakai pidol Kemudian kita gunting Mengikuti tanda garis Yang sudah kita buat Lakukan hal yang sama Pada kotak susu yang satunya lagi Dan hasilnya seperti ini Selanjutnya kita beri lem tembak Lalu kita tempelkan Kedua kotak susu yang sudah kita potong ini Perhatikan videonya ya Lalu kita tekan-tekan Agar menempel dengan baik Sekarang siapkan flanel ukuran 56 cm x 18 cm Saya pakai warna putih tulang Kita akan menempelkan kain flanel ini Di sekeliling celengannya Di bagian depan, belakang, dan samping, kanan, kiri Kalau tidak punya kain flanel yang panjang Kamu bisa pakai ukuran 12 x 18 cm Sebanyak 2 buah Untuk ditempel di bagian samping kanan dan kiri Dan ukuran 16 x 15 cm Sebanyak 2 buah Ini untuk ditempel di bagian depan dan belakang kotak susu Lalu sisa flanel yang di bagian atasnya ini Kita gunting Kita lebihkan 1 cm ya Mengguntingnya Kemudian kita beri lem Kita lipat Kita tempelkan ke bagian dalam kardusnya Caranya seperti yang ada dalam video Silnya seperti ini Sekarang kita siapkan flanel warna merah Ukuran 12 x 16 cm Ini untuk bagian bawah celengan rumah Kita beri lem Sambil ditekan-tekan Agar lemnya merata Dan menempel kuat Sekarang kita gunting flanel ukuran 1 cm x 56 cm Lalu kita beri lem Dan kita tempelkan di bagian ini Bagian bawah rumah Seperti dalam video Oke kita sekarang akan membuat bagian atapnya Kita gunakan Sisa potongan kardus bagian atasnya untuk atap rumah Kita gunting ukuran 18 x 10 cm Sebanyak 2 buah Yang satunya kita buat lubang di tengah ya Untuk memasukkan uangnya Kita bikin gunting di bagian ini Setelah selesai Selanjutnya kita siapkan flanel warna merah Ukuran 22 cm x 14 cm Sebanyak 2 buah Jadi ukuran flanelnya lebih lebar dari ukuran kardusnya Flanel yang satunya Kita buat lubang juga ya Kita kasih tanda disini Kita gunting Buat lubangnya Nanti kita akan tempelkan di bagian kardus yang ada lubangnya juga Sambil menggunting Mau ingetin lagi nih Buat kamu yang udah nonton Kalau kamu suka video ini Silahkan klik like ya Jangan lupa klik subscribe juga Dan aktifkan loncengnya Agar kamu bisa tahu Setiap kali saya upload video baru Oke langsung aja Sekarang kita tempel flanel di kardusnya Kita kasih lemnya mulai dari pinggir-pinggir lubangnya ya Baru setelah itu kita kasih lem lagi di seluruh permukaannya ya Kita tempelkan flanel ini di kardusnya Setelah ini kita balik Nah tadi kan flanelnya memang sengaja dibuat lebih lebar ya Karena ini pinggirnya Karena ini pinggirnya Lebihan flanelnya ini Kita akan lipat Kita tekuk di bagian dalamnya Caranya seperti yang ada dalam video Diikuti ya Lakukan juga hal yang sama Pada bagian kardus yang satunya lagi Jadi kita membuat dua bagian atap rumah celengan Seperti ini Sekarang kita akan menempelkan bagian atapnya di atas rumah Kita beri lem di bagian ini ya Perhatikan videonya baik-baik ya Setelah kita beri lem Lalu kita tempelkan dua bagian atap rumah tadi Seperti ini Selanjutnya kita gunting Sisa kardusnya membentuk gelombang seperti ini Lalu dicetak pada flanel dan gunting Buat sebanyak 15 buah Kita beri lem Lalu satu persatu kita tempelkan di bagian atap rumah Ini sebagai genteng celengan rumahnya ya Perhatikan di video cara menempelkannya ya Kita tempel satu persatu Sampai menutupi seluruh atap celengan rumahnya Untuk warnanya bebas ya Bisa dikreasikan dengan warna lainnya Perhatikan juga bagian lubang celengannya ya Jangan sampai tertutup Ikut dilem juga Kita tempel terus ya Sampai diatur berbaris rapi Kita ngelemnya dari bawah dulu Baru ke puncak atapnya Nah ini dia sudah jadi celengan rumahnya Tapi belum sempurna ya Belum selesai Sekarang kita akan menghias Celengan rumahnya Oh iya ini untuk lubang tempat memasukkan uangnya Kita gunting aja sedikit ini biar kelihatan Lubangnya Untuk membuat pintu saya gunakan planel warna coklat Ukuran 6,5 x 9 cm sebanyak 2 buah Lalu atasnya digunting melengkung Kemudian dijahit pinggirnya dengan tusuk peston Untuk pegangan pintunya saya pakai mute kecil Ditempel di pinggirnya Langsung aja kita kasih lem Dan kita tempel di bagian ini Seperti di video ya Sekarang saya pakai planel warna biru Ukuran 4 x 4 cm Lalu digunting menjadi 4 bagian Kemudian ditempelkan di atas planel warna coklat Ukuran 5 x 5 cm Planel birunya kita tempel seperti ini Kita akan membuat jendela rumahnya Kita bikin sebanyak 4 buah jendela Kita akan menempelkan jendela ini Dua jendela ditempel di samping kanan Dan dua lagi ditempel di samping kiri Kita tempel sambil ditekan-tekan Diratakan lemnya Sekarang kita buat jendela kecil Planel coklatnya ukuran 6 x 1,5 cm Dan planel birunya 2,5 x 1 cm Kita tempel di bagian belakang rumah Seperti ini Sekarang kita gunting planel warna hijau Kita gunting seperti ini ya Bergelombang Membentuk seperti semak rimbun Kita kasih lem Dan kita tempelkan di belakang rumah Di bagian bawah jendela kecil tadi Sekarang kita gunting planel warna kuning Kita bentuk bunga-bunga kecil Dan saya juga membuat bunga kecil seperti ini Berwarna pink Bunga kuningnya kita tempel di sini Dan bunga pinknya kita tempel sebagai bunga pot di samping rumah Seperti ini ya Dan saya juga membuat tanaman hijau di dalam pot Seperti ini Untuk mempercantik celengan rumahnya Saya juga menambahkan hiasan bentuk love Ditempel di bagian atas Di depan Dan di belakang bagian rumah Di video saya sebelumnya Cara membuat gantungan kunci bentuk love Sudah saya kasih tau ya Cara membuat bentuk love ini Atau kamu bisa pakai pola bentuk love Dan kamu cetak di planel Selanjutnya saya juga bikin daun-daun hijau nih Semak kerimbun Kecil aja tapi Kita tempelkan di samping rumah Di bagian ini ya Di bawah jendela Untuk menambah hiasan aja Biar nggak kosong bagian bawahnya itu Kita tempelkan juga bunga kuningnya Agar terlihat cantik Dan inilah bagian akhirnya Kalau mau kalian bisa tambahkan hiasan lainnya ya Rehasikan sendiri hiasan rumahnya Nah ini dia Akhirnya sudah jadi celengan rumahnya Terima kasih ya Sudah menonton sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Dadah